Hai guys kali ini aku bakal ngasih sedikit tutorial tentang gimana cara main microsoft flight simulator karena ada beberapa yang nanya tentang gimana caranya lain pesawatnya autopilot gimana nyala nya kenapa enggak bisa request ifr clearance sama karena gimana caranya supaya lnav-nav nya itu bisa nyala dan ada garis rute di navigation display-nya Oke kita sekarang bakal pakai rute dari Singapur menuju Jakarta disini kita biasanya buat memudahkan cari kalau enggak muncul nama bandaranya bisa cari kode ikau nya kayak Singapore misalnya Whiskey Sierra 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 kalau enggak tahu itu bisa googling apa kode ikau dari bandara mana di Google kayak gitu nah kalau misalnya sebenarnya pengen simpel cara terbanginnya kalian bisa bikin rutenya tuh langsung di disini tinggal klik yang IFR nya mau high atau low altitude misalnya kita pakai high altitude nah disini udah muncul nih rute SID sama waypointnya kemana aja tinggal ngisi kita mau terbangnya langsung dari runway atau dari get kayak gini misalnya kita dari get 110 partur terus mau dari runway berapa nih mau 02C 02L 20 charlie 20 ride itu bisa kalian disini perutnya juga sama misalnya mau ILS 25 left atau mau ILS mana nih 07 left mau ILS 25 right kalian bisa misi disini tapi kalau misalnya pengen lebih realistik kalian boleh sorry F45 bisa nah bisa eh mengisi FMC misalnya jadi langsung aja klik dari gate nya departur tanpa isi eh destinasi tujuan bandaranya langsung fly dan nah sekarang kita udah ada di dalam kokpit jadi misalnya kalau mau menyalakan pesawat kalau enggak belum tahu gimana caranya disini tuh udah dikasih checklist sama Microsoft Flight Simulator nya dari before start engine checklist start engine sampai after start engine nya bisa kita cek kalau misalnya disini pertama harus nyalain baterai nya nggak tahu baterai yang mana bisa diklik disini nah ntar dia dikasih tahu apa aja yang harus dinyalain tapi kalau versi aku itu ya sama kita nyalain baterainya dulu setelah itu eksternal power kemudian suka lama kita nyalain dulu FPU nya dan start fuel pumps nya kita eh salah pencet fuel pumps nya kita on kan setelah itu boleh kasih nav light karena pesawatnya sudah dialiri listrik biar lebih dramatisir kasih no smoking sign nya oke dari sini ini belum start oke nah dari sini pesawat udah nyala Hai nah ini kan tadi kita berangkat tanpa ngasih rute sebelum terbang jadi kita harus isi FMC nya dulu supaya pesawat ini rute nya bisa muncul di sini ini kan masih kosong bisa lihat di plane nya nah belum ada garis apapun pesawat ini muka arah mana ketujuan mana oke caranya adalah kita isi FMC nya gimana cara isi FMC nya kalian bisa cari simulasinya di simbrief.com itu adalah platform untuk simulasi flight plane dan saya udah coba bikin dari rute Singapura menuju Jakarta kurang lebihnya seperti ini nah ntar kalian bisa isi form nya disini kalau udah di jenarut ntar hasilnya seperti ini ini ada beberapa yang udah saya bookmark biar lebih cepat dan singkat videonya oke kita masuk ke FMC nya pertama kita isi di init inisial kita isi in dulu from to dari mana Singapura ikau nya menuju ke mana Jakarta Whiskey India 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 oke return cost index semua seberapa efektif pesawat kita nih cost index kita 5 semakin besar akan semakin kenceng tapi boros ke pesawat Hai krus level Ayo kita krus level di berapa top of claim mana top oh ini Hai TOC disini ada 370 ini menandakan kita akan terbang di ketinggian 337.000 kaki oke kita bisa isi angka 370 atau mau FL370 boleh atau mau 37.000 kaki bisa juga kayak gitu dari sini sini kita ke flight plan nah ini dia kita kan udah dari Singapura menuju Jakarta tadi udah ngisi disini akan muncul tapi tanpa rute jadi dia hanya garis lurus dan dia biasanya enggak akan bisa menyalain mode approach karena pesawat bakal bingung nih rutenya kemana sama ILS runway mana kayak gitu nah supaya muncul kita harus isi rute-rutenya juga disini klik dulu dari originnya kita departur dari mana lihat di flight plannya yang sudah jadi di sini nih Singapura to zero Charlie runway salah runway 20 Charlie yep ini ada SID-nya kah direct to anito insert Hai kek klik lagi airways to anito alfa November India Tenggu omega-2 Hai insert Oke Singapura menuju anito direct kita lihat di sini ke plan Hai nah next yep menuju anito langsung ke Hai nah langsung ke Jakarta tapi kayak gini aja nggak cukup menurut flight klik plan yang udah tadi kita buat dari anito kita menuju bunik lewat 4b470 Hai b470 kita klik duluan itu Hai airways bravo for seven zero Hai vayat Hai nah kadang yang kita bikin di simbrief.com itu nggak muncul rute SID atau rute SID atau rupa apa waypointnya di FMC nya karena mungkin belum update di sini Hai nggak masalah kita bisa lanjut ke rute selanjutnya dari anito langsung kita direct ke bunik Ayo kita masukin bravo Ultra November India kilo Ayo kita cek lagi di sini hai 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 singapur anito bunik Oke udah muncul ya Nah dari bunik itu kemana lagi di DCT direct menuju Jakarta runway 25 left Hai Oke kita masukin klik di India India nya arrival kemudian pilih runway nya ILS 25 left Hai ada dua di sini kalian boleh pilih yang mana aja Hai saya Oke jadi nggak masalah ini udah defaultnya Hai nah Hai dia muncul tuh rutenya Hai Jakarta ke ulang dari awal Hai Singapur Hai next ke anito kebunik dan Jakarta hai 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 oke jadi sampai sini pesawat udah bisa nyala autopilotnya seperti itu Hai balik ke atas tadi udah ke start apu udah available kita nyalain apu blitnya Hai keby kan yang boleh kasih kita on Hai dan eksternal powernya kita offkan Hai seperti itu karena ini kita udah isi Hai eh flatline boleh kita minta IFR clearance nya Hai nah dia udah muncul jadi sebenarnya saya juga agak bingung gimana kenapa kalau misalnya udah ngisi FMC tapi nggak bisa kita request IFR clearance mungkin belum di sini di FMC nya ke-peg 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 nah kalau misalnya udah muncul di IFR clearance nya itu eh dari ATC nya departure on one two three decimal seven squat zero seven six four oke approve biasanya kita dikasih oke ntar kita klaim di ketinggian berapa di sini kita dikasih tujuh ribu fit dengan eh squat zero seven six four Ayo kita cek di sini Hai nah bisa udah otomatis zero seven six four oke kelar tuh Hai balik art Ayo kita set ke tujuh ribu kaki oke Hai nah Hai nah udah beres dari isi SMC Ayo kita udah bisa lanjut Hai buat berangkat kalau misalnya kalian ada yang pakai GSX Hai pilih duk boarding ini biasanya agak lama buat boarding penumpangnya tapi kita skip aja biar videonya lebih cepat buat buspec juga bisa dari sini tapi tetap disini biasanya agak lama karena ada percakapan antara ground dengan captain nya Oke ini udah beres kita bisa cek listnya disini Hai cek listnya apa aja Ayo kita bisa cek listnya Hai before start engine checklist battery switch on external power of engine generator on FPU master switch on FPU start on and available FPU bleed on external power of fuel pumps on beacon lights on oke kita bisa ke start engine Hai sambil pushback kita request dulu ke ATC the ground service oke kita pakai ini deh biar gampang pre-planned kalian kalau misalnya mau pakai add-on ini bisa download di flightzim.to teman-teman Hai namanya pushback Hai buat mudahin pushback nya Hai Nah kalau ada yang belum tahu sebenarnya dimana runway 20C atau misalnya pilih runway mana kalian bisa keluar dari pesawatnya dulu buat cari di mana runway nya tinggal ganti kamera speed kita ke atas yang terarahin kita harus pushback nya menghadap kemana eh kalau gini 20C itu disini kalau nggak salah oke itu kita ke arah pesawatnya nah jadi dia muternya harus ke sini kurang lebih seperti itu guys Oke mari kita request pushback release parking brake parking brake rilis dan kita hapus back oke start engine nomor 2 kita lihat engine nya nyala nah ini pushback ketinggalan nggak ikut ngebug dia oke ngebug dia Oh iya ini flight directornya kita nyalain vr ini sebenarnya enggak ngaruh apa-apa sih guys karena dia munculnya disini menyala atau enggak juga pesawat masih bisa going on Oke available di-19 kita start engine number one hai 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 Oke aku ini disini dibantu sama Hai apa ya namanya device lain selain pakai keyboard aku pakai apa nih namanya Logitech Extreme 3d Pro jadi buat mudahin atur arah pesawat belok kanan bisa lihat disini apa nih namanya Trotel bukan apa ya Hai jadi kalau misalnya pakai Logitech ini bisa lebih gampang nantar kalian bisa kelihatan kita set dulu parking bagnya pushbacknya udah beres Oke good engine kita back ke ini Hai epi of Hai setnya kita on kan karena kita akan teksi Hai sip Hai Flaps kita kasih satu Speedbrakenya kita arm Nah dari sini kita request dulu Untuk taxi ke ATC Sebenarnya kalau nggak request juga ini pesawat masih bisa jalan base Tapi siapa tau ada yang butuh Montenin gamenya Kalian bisa request dulu Oke kelar Nah jadi ntar kalian bisa ngeliat pesawat ini bakal terbang sendiri Karena udah kita isi flight plane nya Belok kanan belok kirinya dia akan otomatis setelah kita nyalakan autopilot nya Gimana cara mengetahuinya Buktinya adalah ini kalau saya belokin pesawatnya Dia bakal ikut belok kiri Nah ini juga sama Pedal Pedal siapa yang namanya Lupa Oke kita taxi Kasih gas Nah gini Misalnya kalian pengen lurus juga cara taxi Gimana sebenarnya gampang ngeceknya Kalian tinggal keluar dari pesawatnya Garis scene Garis scene Apa tuh Gila depannya dengan garis pening itu Kalau sudah lurus Balik lagi ke cockpit dan melihat dimana dia Titik garis lurusnya Nah dia lurusnya disini nih sebelah garis titik Jadi ntar pada saat di dalam cockpit kalian tinggal ngurusinnya garisnya masuk ke sebelah titik yang ada disini kurang lebih seperti itu guys Oke enggak ada yang lewat ya Kita belokin ke kanan Banyak cepetan nih Bersih jauh Oke ada dua belokan lagi Pertama ini Oke kita belok di kanan depan Oke set parking break Nah sebelum take off itu kita harus repos lagi ke tower buat minta clearance Kita siap berangkat Oke Sambil nunggu kita nyalain dulu landing lights nya Stop light Dan taksinya kita offin Oke udah clear for take off Left clear Front clear Front clear Right side clear Kita bisa lanjut Taxi Menuju runway Okay selamat menikmati oke I have control takeoff jangan lupa tadi kita udah lihat di performance FMC buat takeoff itu kita di kecepatan 146 oke if you want takeoff positive red gear up tidak bisa kita naikin setelah dia bukai landing lightnya kita matiin oh belok guys ini saya belokin manual dia ikut belok nih ntar bisa bedain pada saat autopilotnya udah mati nah kita coba nyalin sekarang ya autopilot on auto throttlenya kita nyalin juga ini dia belok sendiri ikutin garis hijau ntar nah dia gak goyang oke jadi segitu dulu guys tutorial dikit dari saya mungkin banyak kurangnya tapi kalau misalnya mau ada tambahan boleh kasih komentar di kolom komentar dan ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.